Seorang pemancing menemukan jasad seorang pria tak dikenal penuh tato di sungai berantas wilayah Kelurahan Merican, Kota Kediri, pada Rabu 22 Juli 2020. Tak ada identitas sama sekali, hanya sebuah ponsel yang ada di saku celana sebelah kanan. Diduga jasad tersebut sudah berada di air selama 3 hari, lantaran kondisinya sudah membengkak. Terlihat bekas darah yang sudah mengering pada bagian wajahnya. Mayat tersebut ditemukan oleh Rangga saat sedang memancing, kemudian melihat ada mayat terapung di pinggir sungai berantas. Ia langsung melaporkan temuannya ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian langsung menuju ke TKP dan melakukan evakuasi dibantu oleh personel dari BPBD Kota Kediri. Kasubak Humas Polres Kediri Kota, AKP Kamsudi menyebut masih belum mengetahui identitas jasad tersebut. Dikutip dari Tribun Kediri.com, Kamis 23 Juli 2020, jasad itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk otopsi demi mengetahui penyebab kematian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!